sampai bawah itu ranting itu ada di PDIP sampai bawahnya ranting itu anak ranting itu ada saya gak ngerti itu penerjemahkan sendiri menurut saya gitu loh karena aku pun gak pernah kasih coba saya ketanya itu coba ditanya anak-anak PAC itu pernah gak terkasih wak gak ada kalau mereka sudah kerja ini untuk partai gitu langsung dut gitu PDIP saya teman banyak PDIP saya bilang berkali-kali saya sama Ibu Mega hubungannya baik bukan hanya secara partai secara pribadi saya masih makan bakso kok Senin kok sore masih makan bakso Minggu udah Senin pagi udah nyatakan pakai independen saya ketemu beliau di Oki masih ngobrol berdua terus sore masih janjian kita makan bakso sampai malam habis maghrib jadi saya sampai sekarang sama teman-teman PDIP baik kemarin saya masih ketemu fraksi PDIP DPRD DKI ya kan Pak Jarod istrinya juga masih ikut istri saya resmi EPTRA Ahok pun sudah bulat untuk melaju ke DKI 1 dengan berbendera relawan alasannya biaya yang dinilai lebih murah dari Jokarta Nikma Solika Johnny Effendi TV One mengabarkan ya sebelumnya pernyataan Ahok mengenai adanya biaya politik hingga 200 miliar untuk mendapatkan dukungan partai ini menuai polemik ya sejumlah pimpinan partai meminta Ahok untuk membuktikan pernyataannya tidak mahar pun saya tidak ada uangnya saya buka aja partai kan selalu berpikir menggerakkan mesin partai kalau menggerakkan mesin partai tiap kelurahan ada pengurus satu bulan dua juta cukup gak operasionalnya nyewa mobil aja bisa lima juta operasional mobil bisa sepuh juta sepuh juta aja saya kira udah ngemin banget kalau tiap kelurahan satu bulan biaya sepuh juta parkur gak minta mahal loh hanya minta pengurusnya anak cabangnya rantingnya bergerak kalau satu kelurahan sepuh juta 267 kelurahan belum lagi kotanya ya belum lagi kecamatannya itu sudah 2,67 M sebulan belum kecamatan kalau sepuluh bulan berarti 26 miliar belum lagi saksi ini baru satu partai kalau dua partai dukung kamu tiga partai dukung kamu semua minta digerakkan mesin partainya bisa 100 miliar gak cukup loh nyalon gubernur DKI dia minta mahal dia bukan mahal loh dia cuma minta sekarang siapa yang biayain ke kantor DPC partai kumpul orang apa sepuluh apa seratus orang kumpul makin banyak makin bagus dong mau kasih makan gak kopi gula mau gak mobil dia jalan mau gak stiker mau gak telepon mau gak listrik semua bayar gak cukup gak 10 juta satu kelurahan gak cukup loh anggap cukup anggap cukup hanya 2,67 M belum lagi kecamatan berarti kalau sepuluh bulan 26,7 M oh saya gak ada uang segitu harta saya dikumpulin jual semua kayaknya ya pas-pasan lah kalau segitu enggak lah saya pikir lebih baik saya gak mau partai begitu itulah pengakuan calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Ahok yang mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut bertarung di Pilkada Jakarta 2017 melalui jalur partai politik menurut Ahok mengikuti Pilkada melalui jalur partai politik membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai pernyataan Ahok membuat sejumlah elit partai politik bereaksi ketua DPD partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan partainya tidak meminta uang speserpun kepada Jokowi Dodo dan Basuki Cahaya Purnama saat mengusung keduanya dalam Pilkada DKI 2012 waktu Ahok nyalon sama Pak Jokowi baik ke Gerindra maupun ke PDIP sama sekali gak buat duit jadi gak aneh Taufik juga menegaskan di partainya memang tidak pernah meminta uang saat akan mengusung seseorang untuk maju dalam Pilkada dan tradisi itu masih akan dilanjutkan saat Pilkada 2017 sementara itu sekretaris jeneral DPP partai Golkar Idus Marha meminta agar Ahok membongkar partai mana yang meminta mahar tersebut kalau memang kalau memang seperti itu disebut saja jangan di jeneralisir kalau memang ada partai mengatakan ini ya mungkin itu bukan mahar tetapi itu biaya politik misalkan kalau mencalonkan seseorang ya tentu ada biaya-biaya politik dalam rangka pemenangan itu bisa dipahami seperti itu tapi meskipun demikian ya tapi misalkan ya Pak Pak apa namanya Pak Ahok itu ada indikasi lebih baik dibuka semuanya ya ya partai yang mana yang minta minta mahar dan lain-lain saya kira tidak ada masalah hingga saat ini baru partai Nasdem yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Ahok Ahok mengaku bersedia menerima dukungan itu karena tidak perlu mengeluarkan biaya operasional dana kampanye dari Jakarta Tim TV1 mengabarkan